salam untuk pecinta batu akik dan juga batu bermata kali ini khusus akan mereview satu lapak saja yaitu batu motif bergambar jadi dulu pernah mereview tapi hanya sekilas lewat saja nah kali ini ini benar-benar mau direview khusus satu lapak ini dimana ini adalah batu kejubung karang dengan motif-motif natural alami yang sangat bagus dan juga belum pernah kalian lihat di Indonesia dengan motif-motif seperti ini perhatikan untuk motifnya sangat bagus, sangat detail dan juga sangat indah pastinya di Indonesia banyak kejubung karang tapi untuk motif-motif seperti ini mengambil posisi gambar yang sangat sempurna yang sangat indah ini jarang kalian temukan di Indonesia dengan motif-motif seperti yang ada di video oke ini macam-macam teman-teman motif-motif binatang apapun, pemandangan apapun di sini semuanya ada dan ini khusus liontin ya jadi di sini ini khusus liontin saja buat kalung tidak ada batu cincin ataupun gelang ataupun tasbeh ini khusus liontin nah ini perhatikan gambarnya sangat bagus perhatikan seperti ada titik putih di tengahnya ini yang bikin menarik dan cukup bagus juga untuk motif-motifnya ini juga kalau kalian di sini ini aslinya justru aslinya kalau kalian lihat dari depan mata ini lebih bagus daripada yang ada di video karena aslinya ini benar-benar menggugah selera siapapun yang memandangnya pasti akan terposona dengan kecantikannya batu-batu dari kejubung karang ini memiliki bentuk dan juga motif yang berbeda-beda setiap bijinya ataupun setiap butirannya itu mempunyai motif yang berbeda-beda jadi tidak ada motif yang sama nah inilah keunggulan dari batu kejubung karang ini teman-teman perhatikan jadi benar-benar tidak ada motif yang sama walaupun sebatunya sama motifnya itu berbeda-beda ini sangat indah yang belum pernah kalian lihat motif-motif seperti ini di Indonesia nah kapan-kapan akan mereview batu akik dari Rusia dari Uzbekistan dari Moldova dari Rumania dari Turki Pakistan India akan kita review semuanya teman kita yang disana banyak teman-teman tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak nanti suruh mereview saja tinggal kirim videonya nah ini perhatikan kan sangat banyak untuk harga gimana pasti penasaran kan untuk harga-harganya ini untuk harga ini mulai dari 300 ribu rupiah sampai dengan 2 juta rupiah jadi sangat ya sangat-sangat standar lah ya mulai dari 300 ribu rupiah sampai 2 juta jadi tergantung kecil dan besar batunya dan juga kerumitannya kalau batu gambar kayak gini itu kalau kecil murah itu tidak seperti itu patokannya kecil kalau motifnya banyak motifnya bagus motifnya sangat langka sangat unik juga harganya mahal sebaliknya walaupun batunya besar kalau motifnya tidak jelas tidak ada keindahannya juga murah jadi kalau batu motif kayak gini dilihat benar-benar itu dari gambarnya bukan dari ukurannya nah ini contohnya ini 1 juta rupiah untuk dalam jumlah rupiah kita akan mereview harganya coba nanti kita akan review satu persatu kita review dalam jumlah rupiah ya nah yang di hongkong bolehlah mampir silahkan mampir-mampir saja di pasar hongkong di batu game stone center disini banyak mulai dari yang mall-mall ada dari yang emperan kaki lima ada tinggal kalian pilih mau yang di dalam mall dalam gedung ataupun yang emperan lapak-lapak kaki lima kecil-kecil seperti ini dan juga tidak menjamin bahwa yang di dalam mall lebih mahal dari yang di lapak kaki lima itu juga tidak menjamin seperti itu disini ya suka-suka yang jualan saja intinya seperti itu teman-teman nah kayak gini ini harganya ini 700 ribu rupiah ini harganya sama masih seperti yang tadi 700 ribu nah ini 500 ribu perhatikan kan ini 500 ribu loh teman-teman padahal lebih bagus tapi kok lebih murah karena saya heran seleranya itu selera yang jualan ataupun penduduk lokal seleranya berbeda-beda ini tidak ngerti juga kadang menurut kita bagus menurut dia belum tentu bagus itu uniknya dibatuh seperti itu yang kita kiranya ini antik ternyata menurut pedagangnya tidak antik-antik banget jadi masalah itu sebenarnya tergantung hati naruni hati nuraninya masing-masing nah kita coba apa saja sebenarnya saking banyaknya sih jadi kadang bingung untuk mereview mereview seperti ini ini mereview kayak gini juga beli loh teman-teman ini teman kita yang di Hongkong ini memang sengaja mau beli jadi sekalian beli juga sekalian mereview disini itu the point sebenarnya ibaratnya mereview tidak beli juga sebenarnya tidak masalah yang penting jangan menyorot wajahnya sih yang jualan teman-teman disini rata-rata kenapa teman kita yang ada di Hongkong ini jarang sekali menyorot wajah-wajah orang yang jualan batu karena memang disini ada hukumnya sendiri untuk menyorot tanpa izin wajah seseorang makanya harus hati-hati boleh mereview boleh hasil jangan menyorot-nyorot wajahnya yang jualan kecuali memang sudah diizinkan saling diizinkan itu tidak masalah disini fokus saja pada batunya tidak perlu juga yang jualan disorot-sorot kalau memang tidak mau dan merasa kebaratan itu bisa kena bidana kalau disini kalau di Indonesia saya tidak tahu saya bicara disini loh ya teman-teman dan disini kita fokuskan saja kecuali memang kalau sudah kenal kalau sudah sering ngobrol sudah kenal tidak masalah mau disorot-sorot wajahnya juga tidak masalah disini malah sih senang mungkin tapi kalau tidak kenal sorot-sorot nah ini kita beli ini beli satu beli saja yang harga-harga standar teman kita memang dari kemarin sudah mau mencari batu yang ini beli yang standar-standar saja dengan harga-harga yang standar nantinya bisa buat oleh-oleh buat kenang-kenangan dengan batu seperti ini misalkan disini beli 500 ribu di Indonesia dijual 1 juta juga laku kalau motif-motifnya seperti ini karena motifnya di Indonesia itu tidak ada teman-teman